Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara merubah warna baterai di hp oppo dan realme jadi disini warna baterainya kan masih putih tuh teman teman ya nanti kita ganti baterainya berwarna nah untuk mengganti baterai supaya berwarna disini saya menggunakan tema lubu teman teman ya temanya ini tadi saya letakkan di folder 11 nah ini adalah temanya nah tema ini kalian bongkar dulu teman teman ya kayak gini kalian klik dan tahan kalian ganti nama nah akhirnya dot time nya ini kalian ganti dot zip ya kita klik simpan simpan lagi nah ini sudah berganti zip teman teman ya zip ini kita ekstrak teman teman kita klik saja ekstrak semua nah disini saya ekstrak di folder 11 teman teman kita klik ekstrak kita klik tampilkan nah disini sudah berubah menjadi folder ya teman teman ya yang paling atas ini ini kita buka nah disini kalian cari com android system UI nah ini kan ya ini kita rename klik lainnya ganti nama ganti nama kita beri akhiran dot zip juga teman teman ya dot zip setelah itu kita klik simpan nah ini kan sudah menjadi zip ya teman teman ya disini kita ekstrak klik lagi ekstrak nah dan yang zip tadi itu ini kita hapus teman teman kita hapus karena sudah kita ekstrak ya jadi letaknya ada di atas ini kita buka com android system UI nya nah yang perlu kalian ketahui teman teman di bagian rest ini kalian cari baterai nya ya kita klik aja di bagian rest sx hdpi ya ini kita klik nah disini kalau ada baterai nya itu warna warni kita bisa teman teman jadi kita cari saja nah ini kan start baterai pb png kalau ada gini nya kita pasti bisa teman teman kita buka lewat foto saja ya nah ini kan ya jadi start nya itu di awal nanti akhirnya di akhir ini teman teman ya jadi baterai nya nanti bisa berwarna kalau sudah ada ini kita back kita back lagi kita back nah yang perlu atau yang paling penting di bagian asset teman teman kalian buka folder asset nah color xml nya ini kita ganti teman teman jadi kita buka kita buka kita buka menggunakan mt nah di bagian ini kalian klik saja titik tiga di bagian pojok kanan atas disini kalian klik cari nah disini kalian ketikan bat gitu saja ya klik selanjutnya akan muncul start baterai time mode jadi angka 0 ini kalian ganti angka 1 teman teman supaya dia bisa start kalau 0 dia akan tetap warna putih kalau angka 1 dia akan mulai start berwarna teman teman ya jadi kita ganti saja angka 0 ini menjadi angka 1 nah kayak gini teman teman ya kalau sudah ini kalian simpan klik titik tiga di pojok kanan atas kalian simpan ya kalau sudah kalian back kalian back lagi kayak gini ya teman teman ya setelah itu modul itu tadi kalian kembalikan jadi namanya ini kita copy dulu ya teman teman ya komandari sistem UI nya ini kita ganti nama dan kita copy dulu salin dan batal setelah itu kita buka foldernya kita pilih semuanya dan klik lainnya mempatkan file mempatkan ke folder saat ini ya jadi namanya itu kita paste disini kita klik tempel dan mulai nah setelah itu zip nya ini kita pindah teman teman ya pindahkan ke folder satu satu tadi ya disini nah tampilkan nah ini sudah berupa zip yang foldernya ini kita hapus dan zip nya ini kita hapus juga akhirannya teman teman kita klik simpan nah ini sudah selesai kita akan bungkus lagi temanya ya kita klik saja kayak gini kita pilih semuanya klik lainnya mempatkan file nah disini kalian klik saja atau kalian ganti nama baru lubu baterai warna gitu ya kita klik mulai nah ini sudah selesai teman teman ini kita keluarkan lagi kita pindah ke folder satu satu ya pindah ke sini klik tampilkan nah ini kan masih berupa zip akhirnya kita beri dot time dot zip nya ini kita ganti dot time nah ini tadi lubu kita tulis kubu tidak masalah kita klik simpan saja nah ini temanya sudah jadi teman teman kita cek baterainya pasti sudah berwarna jadi kita hapus data dulu tempurnya kayak gini teman teman ya supaya data data dari tema yang lama itu tidak nyangkut ya kita hapus juga folder color os nya selanjutnya kita terapkan tema lubu yang baterai warna tadi teman teman nah ini ya izinkan kalau muncul error kita ulang lagi nah sekarang baterainya sudah berganti berwarna ya teman teman berarti cara ini berhasil tetapi cara ini hanya untuk color os 7 jadi tidak work untuk color os 3 5 dan 6 teman teman karena beda sistem UI nya ya udah gitu aja video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman teman tidak ketinggalan video video terbaru dari saya berikutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati